Sederet anggota tim pemenangan masing-masing kubu capres punya relasi bisnis di banyak sektor perusahaan. Dari sumber terbuka apa saja, saya menemukan afiliasi bisnis sesama tim pemenangan suatu kubu capres maupun lintas kubu. Bagaimana cara saya menemukan belasan perusahaan cangkang di negara Soka Pajak, terutama milik salah seorang pengusaha sekaligus pejabat publik yang jadi tim pemenangan capres. Apakah perangkat-perangkat yang saya pakai itu bisa kamu akses juga untuk menggarap liputan investigasi serupa? Di episode kali ini, saya akan membahas soal metode penelusuran dan perangkat apa saja yang saya pakai selama menggarap serial liputan relasi bisnis tim pemenangan capres. Jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia agar kalian bisa terus mendukung saya dalam menggarap raportase serta investigasi menarik lainnya. Sumber utama penelusuran saya dalam menggarap seri liputan relasi bisnis tim pemenangan semua kubu capres adalah akta perusahaan terkait. Akta perusahaan ini bisa kita akses lewat laman Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjenahu milik Kementerian Hukum dan HAP. Kita bisa memberi dokumen resmi berupa akta perusahaan yang kita cari itu dalam dua tipe. Yang pertama, versi lengkap akta perusahaan sejak awal pendirian hingga yang paling mutahir. Sedangkan yang kedua adalah akta perusahaan dari pembaruan terakhir. Jika akta versi lengkap sejak awal pendirian bertarif 500 ribu rupiah, akta perusahaan yang hanya versi terbaru bisa dibeli dengan harga 50 ribu saja. Sebelum membeli akta perusahaan, saya melakukan riset terlebih dahulu dari pemerintahan di media atau sumber terverifikasi manapun terkait nama individu yang ingin dicari dan nama perusahaan terkait individu itu. Setelah mengantongi data awal itu, baru saya memutuskan untuk membeli akta perusahaan dari Ditjenahu untuk membuktikan apakah nama yang bersangkutan ada di jajaran direksi, komisaris, serta perusahaan yang sedang ditelusuri. Dari akta perusahaan itu, kita juga bakal mengetahui bahwa perusahaan yang sedang kita cari itu bergerak di bidang apa. Di tiap akta perusahaan itu, terdapat kolom KBLI atau Klasifikasi Bakulapangan Usaha Indonesia. Di kolom KBLI itu, tertera penjelasan rinci terkait di sektor apa saja perusahaan itu beroperasi. Selain lewat akta perusahaan terkait, saya menggunakan Google Advanced Search untuk menelusuri relasi bisnis tim pemenangan capres di suatu kubu serta lintas kubu. Lewat fitur penelusuran Google yang lebih detail dan menyediakan banyak kriteria pencarian ini, saya berhasil menemukan puluhan laporan keuangan perusahaan, risalah rapat pemegang saham, hingga laporan perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari dokumen-dokumen yang saya temukan itu, saya menemukan relasi bisnis tim pemenangan capres di jajaran direksi, komisaris, serta berada pada jajaran pemegang saham di sebuah perusahaan. Bedanya Google Advanced Search dengan mesin pencarian Google biasanya memang terletak pada fitur serta kriteria pencarian yang lebih terperinci. Misalnya, Google Advanced Search menyediakan kriteria pencarian lewat kata kunci khusus, bahasa yang dipakai di objek pencarian, wilayah tempat dipublikasinya objek pencarian, waktu dipublikasi terakhir sebuah halaman, hingga jenis file yang akan kita cari. Selama menggarap seri liputan relasi bisnis tim pemenangan capres, saya memakai Google Advanced Search dengan memasukkan beberapa kata kunci di kriteria pencarian. Selain menelusuri lewat nama lengkap anggota tim pemenangan masing-masing, saya menambahkan kata kunci mulai dari komisaris, direktur, hingga pemegang saham di kolom pencarian. Selain itu, saya mengerucutkan lagi jenis file yang ingin saya cari berbentuk PDF. Dari upaya penelusuran lewat nama lengkap ditambah kata kunci di atas, saya menemukan sejumlah laporan keuangan perusahaan, laporan atau risalah rapat pemegang saham perusahaan, laporan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, hingga laporan keuangan perusahaan dari Direktori Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa relasi bisnis dari pejabat publik, politisi, sampai pengusaha, saya temukan lewat metode penelusuran seperti itu di Google Advencers. Misal, saya menemukan relasi bisnis 10 orang anggota TPN Genjar Mahfud yang berada di MNC Group serta anak-anak usahanya, termasuk adanya Hari Tanu di dalamnya. Atau ketika saya menemukan relasi bisnis Abu Rijal Bakri yang merupakan Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran bersama dengan anggota TKN lain di PT Bumi Resource, lini bisnis Bakri Group di sektor Batubara, serta saya juga menemukan relasi bisnis Abu Rijal Bakri di perusahaan pembangkit listrik PT Bakri Group bersama dengan TKN lain lewat laporan keuangan PT Bakri Power. Google Advencers akan sangat membantu penelusuran dokumen-dokumen yang ingin kita cari terkait relasi bisnis seseorang. Dari dokumen-dokumen perusahaan yang kita dapat lewat Google Advencers itu, kita bisa menganalisis sejumlah nama atau afiliasi bisnis mereka, entah dalam satu perusahaan atau konglomerasi yang sama. Jika lewat Google Advencers, saya bisa mengakses dokumen resmi perusahaan, lain halnya dengan Market Screener. Lewat sumber terbuka namun berbayar ini, saya bisa langsung mengantongi relasi bisnis seseorang, entah itu pejabat publik atau pengusaha dengan sosok lain di sebuah perusahaan. Market Screener merupakan pangkalan data terbuka dan berbayar yang menyediakan ragam statistik terkait basis data saham global, riset pasar, profil perusahaan, profil pengusaha, hingga relasi bisnisnya kemana saja. Meski Market Screener merupakan pangkalan data berbayar, pengguna baru bisa mengakses layanan ini dengan kuotasi tertentu. Lewat perangkat ini, saya bisa menemukan relasi bisnis beberapa nama yang tergabung di tim pemenangan Capres. Mulai dari relasi bisnis Pandu Patrias Sahrir, yang merupakan keponakan Luhut Bin Sar Panjaitan, dan tergabung di TKN Prabowo Gibran, hingga relasi bisnis ketua TPN Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid. Fitur pencarian di Market Screener terbilang cukup sederhana, pengguna hanya perlu memasukkan nama sosok atau perusahaan di kolom pencarian. Setelah itu, pengguna bakal menemukan rincian daftar yang dicari lengkap beserta afiliasi bisnisnya di perusahaan mana saja dan dengan siapa saja ia terkoneksi. Sejak 2016, Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional atau ICIG menginvestigasi dokumen-dokumen keuangan rahasia dan merilis laporan terkait para pengusaha hingga pejabat negara di seluruh dunia, termasuk pengusaha dan pejabat dari Indonesia. Negara Soka Pajak tidak hanya menjadi lokasi pengalihan aset para konglomerat. Negara-negara semacam Kepulauan Cayman, Bahama, Panama, dan Kepulauan Virgin, Britania kerap menjadi rute utama untuk mengalirkan dana hasil pencucian uang ke negara-negara berkembang. Selama menggarap seri liputan relasi bisnis tim pemenang Capres ini, Pangkalan Data ICIG sangat membantu saya dan redaksi untuk menelusuri para tim pemenangan masing-masing kubu Capres yang terkoneksi dengan perusahaan cangkang di negara Soka Pajak. Di direktori pangkalan datanya, ICIG menyediakan beberapa data terbuka, mulai dari dokumen Officer Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, hingga Vincent Files. Kalian yang ingin menelusuri para pemilik perusahaan di negara Soka Pajak, tinggal melakukan pencarian lewat kata kunci, nama sosok, atau nama perusahaan yang ingin dicari. Setelah menemukannya di pangkalan data ICIG, kita akan menemukan informasi terkait posisi sosok yang kita cari itu menjabat sebagai apa, terkoneksi dengan perusahaan cangkang di yuridiksi mana, dan relasi bisnisnya ke siapa saja. Dalam penelusuran saya, kubu Prabowo Gibran merupakan kubu yang paling banyak berisi pemilik perusahaan cangkang di negara Soka Pajak, yakni sebanyak sembilan orang. Kendati demikian, nama Sandiaga Uno yang merupakan Dewan Pakar TPN Kenjar Mahfud, merupakan sosok yang paling banyak memiliki perusahaan cangkang. Dalam penelusuran kami lewat pangkalan data ICIG, Sandiaga tercatat memiliki 16 perusahaan cangkang di tiga yuridiksi berbeda. Itulah metode serta perangkat investigasi yang saya pakai selama menggarap seri liputan relasi bisnis tim pemenangan capres untuk deduktif. Bagaimana? Kalian tertarik untuk mencobanya juga dalam menggarapan liputan kalian? Semoga bermanfaat dan bisa kalian praktikan juga ya. Terima kasih sudah menonton video-video deduktif. Jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk mendukung kami dalam menggarap propertase serta investigasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dalam video selanjutnya.